Di saat yang seperti ini, maka Nabi Musa AS berdoa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa AS untuk memukulkan tongkatnya pada lautan itu. Sehingga lautan itu kemudian terbelah. Lautan terbelah menjadi dua belas jalan, membentuk sebuah jalan di lautan menjadi dua belas jalan. Yang kemudian Nabi Musa bersama umatnya masuk melalui dua belas jalan yang ada di lautan itu. Mereka berjalan sampailah kemudian ke ujung lautan. Di saat yang sama, Fir'aun dengan bala tentaranya melihat jalan yang dilewati oleh Nabi Musa AS. Mereka pun mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa AS. Seluruh Fir'aun dan bala tentaranya seluruhnya masuk melalui jalan yang sama yang dilalui oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa AS sudah sampai di tepi di seberang lautan. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di tengah laut. Masih berada di tengah laut di jalan yang tadi dilewati oleh Nabi Musa AS. Di sini Allah SWT kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa untuk kembali memukulkan tongkatnya kepada laut. Dan lautan itu kemudian kembali seperti semula. Sehingga Fir'aun dan orang-orang kafir pengikutnya seluruhnya tenggelam di lautan tidak tersisa. Seluruhnya mati termasuk Fir'aun ini mati. Sebagian orang tidak percaya kalau Fir'aun itu telah mati. Sehingga Allah SWT kemudian memperlihatkan jasadnya. Jasadnya itu keluar dan terkiring ke pantai. Dan kemudian diketahui oleh orang bahwa Fir'aun telah betul-betul mati tenggelam di lautan. Ini sebagai pelajaran bahwa orang yang selama ini mengaku sebagai Tuhan mereka telah mati tenggelam di lautan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Muharram pada hari Ashura. Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa AS dan menenggelamkan Fir'aun. di lautan. Terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Ashura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas tentang beberapa kejadian yang terjadi pada hari Ashura. Hari ini kita bertepatan dengan Ashura yaitu tanggal 10 Muharram. Maka pagi hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang masalah kejadian-kejadian bersejarah yang terjadi pada hari Ashura. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majlis ini semata-mata untuk mencari ribonya Allah SWT. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita umat Islam dianjurkan untuk atau disunnahkan untuk berpuasa. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang keutamaan dari berpuasa di hari Ashura. Beliau mengatakan yukafiru sanatal ma'udiyah. Bahwa puasa Ashura itu bisa menghapuskan dosa-dosa selama satu tahun yang lalu. Karena itulah maka pada hari ini banyak umat Islam yang melaksanakan puasa Ashura. Hukumnya tidak wajib tetapi disunnahkan bagi setiap kita untuk melakukannya. Hadirin rahimakumullah. Pada hari Ashura banyak kejadian-kejadian penting. Yang terjadi pada para nabi dan yang terjadi dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah diterimanya taubatnya nabi Adam alaihis salam. Allah menerima taubatnya nabi Adam alaihis salam. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya nabi Adam alaihis salam diciptakan di dalam surga. Demikian juga istrinya Hawa diciptakan di dalam surga. Dan kemudian beliau hidup di dalam surga pada awalnya. Di dalam surga nabi Adam alaihis salam dan istrinya Hawa dilarang untuk memakan buah tertentu. Buah tertentu. Tidak ada keterangan yang sabit nama dari buah tersebut. Apakah apel, apakah jambu, atau yang lainnya. Itu tidak ada keterangan yang pasti. Yang pasti adalah buah tertentu di dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala melarang nabi Adam dan istrinya untuk memakannya. Namun, karena bisikan atau gangguan dari iblis la'anatullah alaih. Kemudian nabi Adam alaihis salam ini memakan buah tersebut. Dengan begitu berarti nabi Adam alaihis salam telah bermaksiat. Namun perlu diketahui bahwa maksiat yang dilakukan oleh nabi Adam alaihis salam itu bukan kekufuran. Itu bukan dosa besar. Itu juga bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Karena dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah, seluruh para nabi, mulai dari yang pertama nabi Adam sampai dengan yang terakhir nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, Seluruhnya maksum dari dosa-dosa tadi. Mereka maksum dari kekufuran, maksum dari dosa besar, dan maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Artinya mereka gak pernah melakukan itu. Dijaga oleh Allah sehingga mereka tidak pernah melakukan kufur. Mereka gak pernah melakukan dosa besar seperti membunuh seorang muslim tanpa hak. Seperti berzina, minum khamar, berjudi. Para nabi gak ada yang pernah melakukan dosa besar tersebut. Para nabi juga tidak pernah melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Tetapi para nabi seperti halnya nabi Adam alaihi wassalam, Itu mungkin saja melakukan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, Dan mereka langsung bertaubat sebelum diikuti oleh umatnya. Itu adalah sesuatu yang jais bagi para nabi. Sebagaimana yang terjadi pada nabi Adam alaihi wassalam, Beliau telah melanggar atau beliau telah melakukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh nabi Adam alaihi wassalam, Yaitu memakan buah tertentu di dalam surga. Beliau memakannya, padahal itu dilarang. Dan itu adalah maksiyah, sahirah, dosa kecil, tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, Dilakukan oleh nabi Adam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Dan beliau telah bertaubat secara langsung, Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Anak-anak beliau belum ada, umatnya belum ada, beliau sudah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, Dan nabi Adam telah bermaksiat, Lafadnya jelas bahawa nabi Adam alaihi wassalam telah bermaksiat. Tetapi, kepada Tuhannya. Tetapi maksiat itu, maksiat apa? Maksiat kecil, dosa kecil, Yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, Beliau langsung bertaubat dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat beliau. Diterimanya taubat beliau ini terjadi pada hari Ashura, Pada hari tanggal 10 Muharram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Kejadian besar yang kedua, Yang terjadi pada hari Ashura adalah, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Menyelamatkan nabi Nuh alaihi wassalam, Dari banjir bandang, Atau dari banjir bah yang sangat besar ketika itu. Kita ketahui bahwa nabi Nuh alaihi wassalam, Beliau adalah nabi dan rasul pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Karena beliau, Atau sebelum beliau, Seperti nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Maka mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk berda'wah pada kaum yang muslim, Bukan kepada kaum yang kafir. Sementara nabi Nuh alaihi wassalam, Adalah nabi rasul yang pertama, Yang diperintahkan oleh Allah, Berda'wah kepada orang-orang kafir. Karena setelah wafatnya nabi Idris alaihi wassalam, Terjadi jahiliyah, Jahiliyah ula, Selama seribu tahun. Dimana orang-orang, Manusia meninggalkan Islam, Beralih kepada penyembahan-penyembahan selain Allah. Selama seribu tahun lamanya. Artinya, Bumi ini penuh dengan kekufuran dan kesyirikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian mengutus, Nabi Nuh alaihi wassalam, Untuk mengajak, Umat manusia yang kafir, Masuk kembali ke dalam agama Islam. Nabi Nuh alaihi wassalam, Berda'wah kepada umatnya yang kafir, Dalam waktu yang sangat lama. Beliau berda'wah, Itu selama 950 tahun. 950 tahun. Sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama. Bagi kita, Beliau berda'wah, Umur beliau sendiri lebih dari seribu tahun. Hampir mendekati 2000 tahun. Itu umur Nabi, Siapa? Nabi Nuh alaihi wassalam. Sementara beliau dalam berda'wah, Itu umur, Itu sampai 950 tahun lamanya. Namun, Namun, Da'wah beliau tidak diterima dengan baik oleh umatnya. Meskipun beliau berda'wah selama 950 tahun, Tapi nyatanya, Beliau hanya mendapatkan pengikut 80 orang saja. Berarti 1 tahun kalau di rata-rata belum tentu dapat 1 orang. Itu beratnya da'wah Nabi Nuh alaihi wassalam. Beliau dicaci, Beliau disiksa oleh orang-orang kafir. Dalam waktu yang sangat lama, Tetapi Nabi Nuh alaihi wassalam, Bersabar atas hal tersebut. Beliau tetap berda'wah, Hingga sampai 890, 950 tahun. Setelah beliau berda'wah lama, 950 tahun, Beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Bahwasannya setelah ini, Gak ada lagi yang masuk Islam. Sudah habis, Sudah notok. 80 tahun, Gak ada lagi tambah. Satupun gak akan tambah lagi. Gak akan ada lagi orang yang akan masuk ke dalam agama Islam. Maka disini, Kemudian Nabi Nuh alaihi wassalam, Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Agar menghancurkan mereka orang-orang kafir. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah tahu, Bahwa sudah gak ada lagi orang yang mau masuk Islam. Maka Nabi Nuh alaihi wassalam, Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Agar menghancurkan, Membinasakan, Umatnya yang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan azabnya kepada orang-orang yang kafir ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Nuh yang kafir adalah berupa banjir besar. Namun sebelumnya untuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihi wassalam dan umat Islam yang mengikutinya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu sebelumnya. Sebagai persiapan yang nanti ketika banjir datang, mereka akan menaiki perahu ini. Pada hari yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan azabnya. Yaitu berupa banjir yang sangat besar. Bukan hanya banjir lokal, Tetapi banjir yang menggenangi atau yang menenggelamkan bumi ini. Pertama kali selama 40 hari lamanya, Air keluar dari tanah. Dari tanah, dari bumi ini air keluar dengan sangat deras. Selama 40 hari 40 malam. Sekarang kalau di kita, Hujan sehari semalam sudah banjir. Ini apa? Bukan hujan, tetapi air keluar 40 hari 40 malam, Air keluar dari tanah. Ini dengan sangat deras. Setelah itu, Baru hujan turun. Baru hujan turun, Yang hujan ini super dahsyat. Tidak seperti hujan kita pada hari ini. Hujan ketika itu, Satu tetesnya itu seperti gunung. Artinya sangat besar satu tetesnya. Tetapi terlebih dahulu air keluar dari bumi terlebih dahulu. Kenapa? Karena seandainya hujan terlebih dahulu yang turun sebelum air keluar dari tanah, Maka gunung-gunung akan hancur karena tertetes oleh air-air hujan ketika itu. Maka ketika bumi sudah tenggelam dengan air yang keluar dari tanah, Kemudian baru hujan turun dari atas. Sehingga bumi ini tenggelam oleh air bah pada waktu itu. Sedangkan Nabi Noah alaihi salam, Beliau menaiki perahu bersama umatnya yang mengikuti beliau dalam agama Islam. Perahu itu berputar-putar di mana-mana termasuk di daerah Makkah, Di Kaabah, di sekitar Kaabah, di Mina, dan sebagainya. Berputar-putar di sana sampai kemudian setelah 150 hari, 150 hari, berapa bulan itu berada di atas lautan, Dan lautan air, maksudnya bukan lautan air banjir, 150 hari, kemudian air pun surut, Dan Nabi Noah alaihi salam, Perahunya berlabuh di Irak, Di sebuah bukit namanya Al-Judi. Berlabuhnya perahu Nabi Noah, Sebagai tanda selamatnya Nabi Noah alaihi salam, Dari banjir besar ini, Terjadi tanggal 10 Muharram, Yang disebut dengan Ashura. Pada hari Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala, Menyelamatkan Nabi Noah alaihi salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, Bahwa pada tanggal 10 Muharram, Atau pada hari Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala, Menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Berdakwah kepada seorang raja yang kafir, Yang zalim, Fir'aun, Yang namanya adalah nama dari Fir'aun. Fir'aun ini sebenarnya dia adalah gelar, Gelar Raja Mesir. Dia bukan nama. Kita sering menyebut bahwa Fir'aun itu seakan-akan nama. Raja Fir'aun. Sudah ada raja, ada kemudian Fir'aun. Tetapi sebenarnya Fir'aun itu bukanlah nama seseorang, Tetapi dia nama gelar. Seperti Kaisar, Seperti apa di setiap daerah, Ada istilah untuk raja mereka. Nah di Mesir namanya Fir'aun, Fir'aun ini nama, Fir'aun yang Nabi Musa alaihi salam, Itu hidup pada masanya, Namanya Al-Walid Ibn Mus'ab. Al-Walid Ibn Mus'ab. Inilah Fir'aun yang kafir, Yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Al-Walid Ibn Mus'ab, Fir'aun, Ini raja yang kafir, Zolim, bukan hanya itu, Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Dia mengatakan, Fir'aun mengatakan, Saya ini adalah Tuhan kamu yang tinggi. Sampai mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihi salam bersama saudaranya, Saudara kandungnya namanya Harun alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Mendakwah, Mendakwai Fir'aun ini, Mengajak Fir'aun ini, Untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Nabi Musa alaihi salam, Diperintahkan oleh Allah, Untuk berda'wah kepada Fir'aun. Mengajak Fir'aun, Masuk ke dalam agama yang hak, Yaitu agama Islam. Tetapi, Fir'aun menolaknya. Meskipun Nabi Musa alaihi salam, Dengan Nabi Harun, Telah mengajak, Siapa? Fir'aun dengan bahasa yang baik, Dengan bahasa yang halus. Tetapi, Kemudian Fir'aun tidak menerimanya. Sampai kemudian, Dalam kisahnya, Fir'aun, La'anatullah alaihi, Itu mengumpulkan para tukang-tukang sihir. Para tukang-tukang sihir. Untuk berkumpul, Dan kemudian, Apa namanya? Melawan Nabi Musa alaihi salam, Dengan muajizatnya. Di saat itu, Nabi Musa alaihi salam, Atau sebelumnya, Tukang-tukang sihir, Fir'aun, Dia melemparkan, Tali-tali, Yang kemudian berubah, Seolah-olah berubah. Bukan berubah secara hakiki, Tetapi seolah-olah, Itu berubah menjadi ular-ular. Karena sesungguhnya, Tali itu tidak berubah menjadi ular. Tetapi, Dalam pandangan orang yang melihat, Karena disihir, Seakan-akan, Tali-tali itu, Seperti ular. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Memerintahkan Nabi Musa alaihi salam, Untuk melemparkan, Tungkatnya. Dan kemudian, Berubah betul. Betul-betul berubah. Bukan seakan-akan berubah. Tetapi, Betul-betul berubah, Tungkat itu, Menjadi sebuah ular yang besar, Dan memakan tali-tali, Dari orang, Tukang-tukang sihir itu. Sehingga, Para tukang sihir ini, Mengetahui secara pasti, Bahwa, Yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam, Itu bukan sihir. Bahwa Musa alaihi salam, Bukan seorang penyihir. Tetapi, Yang terjadi pada Musa alaihi salam, Adalah mu'ajizat dari Allah. Mereka tahu dengan pasti, Sehingga para tukang sihir ini, Kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, Mereka masuk ke dalam agama Islam seluruhnya. Tetapi, Kemudian mereka dibunuh oleh Fir'aun, Dan Nabi Musa alaihi salam, Bersama kaumnya, Dari Bani Israel, Kemudian dikejar oleh, Tentara Fir'aun, Yang jumlahnya sangat banyak. Nabi Musa alaihi salam, Ketika itu bersama, 600 ribu orang. Tetapi tentara Fir'aun, Itu lebih dari 1 juta orang. Artinya sangat besar. Mengejar, Siapa namanya? Nabi Musa alaihi salam. Sampailah kemudian, Nabi Musa alaihi salam, Ke pantai, Ke pantai, Tepi lautan, Yang apabila Nabi Musa itu maju, Maka dia akan, Ada laut di hadapannya. Dan apabila mundur, Maka di belakang ada, Jutaan, Tentara Fir'aun, Yang siap untuk, Membunuh mereka. Hadirin rahimakumullah, Di saat yang seperti ini, Maka Nabi Musa alaihi salam, Berdoa, Meminta pertolongan, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, Memerintahkan, Kepada Nabi Musa alaihi salam, Untuk, Memukulkan tongkatnya, Pada lautan itu. Sehingga, Lautan itu, Kemudian terbelah. Lautan terbelah, Menjadi dua belas, Dua belas jalan. Membentuk sebuah jalan, Di lautan menjadi dua belas jalan. Yang kemudian, Nabi Musa bersama, Umatnya, Masuk melalui, Dua belas jalan, Yang ada di lautan itu. Mereka berjalan, Sampailah, Kemudian ke ujung lautan. Di saat yang sama, Fir'aun, Dengan bala tentaranya, Melihat jalan, Yang dilewati oleh, Nabi Musa alaihi salam, Mereka pun ikut, Mengikuti jalan yang ditempuh, Oleh Nabi Musa alaihi salam. Seluruh, Seluruh, Fir'aun dan bala tentaranya, Seluruhnya masuk melalui, Jalan yang sama, Yang dilalui, Oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Sudah sampai, Di tepi, Di seberang lautan. Sementara, Fir'aun dan bala tentaranya, Masih berada di tengah laut. Masih berada di tengah laut, Di jalan, Yang tadi, Apa namanya, Dilewati oleh, Nabi Musa alaihi salam. Di sini, Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Memerintahkan kepada Nabi Musa, Untuk kembali memukulkan tongkatnya, Kepada laut, Dan, Lautan itu, Kemudian, Kembali, Seperti semula. Sehingga, Nabi, Siapa? Sehingga, Fir'aun, La'anatullah, Dan orang-orang kafir, Pengikutnya, Seluruhnya tenggelam, Di lautan, Tidak tersisa. Seluruhnya mati, Termasuk, Fir'aun, La'anatullah alaihi, Ini mati. Sebagian orang, Tidak percaya, Kalau Fir'aun itu, Telah mati. Sehingga, Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Memperlihatkan jasadnya. Jasadnya, Itu keluar. Dan, Apa namanya, Terkiring ke pantai, Dan kemudian, Diketahui oleh orang, Bahwa Nabi, Bahwa Fir'aun, Telah betul-betul, Mati, Tenggelam di lautan. Ini sebagai pelajaran, Bahwa orang, Yang selama ini, Mengaku sebagai Tuhan mereka, Telah mati, Tenggelam di lautan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kejadian ini, Terjadi pada tanggal 10 Muharram, Pada hari Ashura. Allah subhanahu wa ta'ala, Menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam, Dan menenggelamkan Fir'aun, La'anatullah alaihi, Di lautan. Terjadi pada tanggal 10 Muharram, Atau pada hari Ashura. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Ini banyak sekali, Kita hanya ambil yang besar-besar saja. Ya, semuanya besar sebenarnya, Tetapi kita pilih beberapa kisah, Yang bisa kita ambil pelajaran, Meskipun semuanya juga bisa diambil pelajaran, Tetapi kita pilihkan. Walhasil kita pilihkan beberapa kisah. Yang keempat adalah, Kisah Nabi Yunus alaihi salam, Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam, Dari perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam, Berdakwah kepada umatnya, Seperti halnya para nabi yang lainnya, Mengajak umatnya, Untuk masuk ke dalam akamah Islam. Tetapi dakwah Nabi Yunus alaihi salam, Juga tidak diterima dengan baik. Nabi Yunus alaihi salam berdakwah, Ditolak oleh umatnya, Hanya dua orang yang mau masuk ke dalam akamah Islam. Dua saja. Ini menggambarkan bahwa dakwah para nabi, Begitu sangat sulit. Tidak seperti dakwah kita pada masa sekarang. Dakwah kita, Tidak ada orang yang menolaknya. Kalaupun ada orang tidak mau, Mereka tidak mencaci, Mereka tidak menyakiti kita. Berbeda dengan dakwah para nabi pada masa yang lalu. Seperti halnya, Dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Hanya dua orang yang mau ikut Nabi Yunus alaihi salam. Sehingga menjadikan Nabi Yunus alaihi salam marah. Bukan marah kepada Allah, Tetapi marah kepada umatnya. Karena di sini, Ada sebuah pemahaman, Yang di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 87, Sering disalahpahami. Yaitu ketika disebutkan dalam Al-Quran, Wa zannuni iz zahabah mughadiban. Ketika Nabi Yunus zannun, Itu adalah Nabi Yunus alaihi salam pergi dalam keadaan marah. Sebagian orang menganggap bahwa dia marah kepada Allah, Karena ternyata umatnya tidak ada yang mau masuk Islam. Tidak benar. Yang benar, Nabi Yunus alaihi salam, Bukan marah kepada Allah, Tetapi marah kepada umatnya, Yang mereka, Mereka menolak dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yunus alaihi salam, Menyangka, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak akan menjadikan beliau, Mendapatkan akibat dari, Apa yang beliau lakukan, Berupa, Pergi meninggalkan umatnya, Sebelum diberikan izin oleh Allah. Allah belum memberikan izin, Untuk, Beliau pergi meninggalkan umatnya. Tetapi beliau pergi meninggalkan umatnya, Beliau tidak menyangka, Bahwa dengan apa yang beliau lakukan, Maka itu ada akibat, Yang akan beliau terima. Maka disini, Kemudian, Dalam kisahnya, Nabi Yunus alaihi salam, Pergi meninggalkan umatnya, Yang membangkang kepada beliau. Sampailah beliau, Kemudian menaiki, Sebuah perahu, Kapal, Kapal laut. Beliau, Diterima dengan baik, Karena beliau adalah orang yang, Memang orang yang baik, Yang baik akhlaknya, Yang baik tutur katanya, Sehingga beliau, Dinaikkan ke dalam perahu itu, Dimuliakan, Dihormati, Oleh orang-orang yang, Ada di perahu itu. Beliau pun naik ke dalam, Perahu tersebut. Sampai ketika, Dalam perjalanan di tengah lautan, Tiba-tiba ada angin, Yang besar. Yang hampir menenggelamkan, Menenggelamkan, Apa namanya, Perahu, Yang ditumpangi, Oleh Nabi Yunus alaihi salam. Sehingga mereka, Yang punya perahu, Itu kemudian datang kepada Nabi Yunus, Meminta agar berdoa kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Agar dilepaskan, Dari, Dari tenggelam, Oleh, Angin yang begitu, Dahsyat. Maka Nabi Yunus kemudian berdoa, Dan hilang angin itu. Tidak lama kemudian, Muncul lagi, Muncul lagi, Muncul lagi, Apa namanya, Angin yang sangat besar, Yang akan, Atau ombak yang sangat besar, Yang akan, Menghancurkan perahu, Yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihi salam. Hampir saja, Pecah berantakan, Perahu yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam. Sampai kemudian, Mereka minta doa, Kepada Nabi Yunus, Agar didoakan. Sehingga Nabi Yunus berdoa, Maka ombak itu pun, Kemudian redah. Tidak lama kemudian, Tiba-tiba muncul, Ikan. Ikan yang sangat besar, Yang mulutnya sudah menghanga. Yang sangat besar, Yang akan, Apa namanya, Menelan mereka semuanya. Di saat itu, Mereka datang kepada Nabi Yunus. Bagaimana ini? Nabi Yunus tahu, Itu adalah karena saya. Karena saya. Kemudian, Mereka tidak terima, Karena mereka menganggap, Nabi Yunus alaihi salam, Adalah orang yang mulia. Sehingga mereka mengatakan, Kalau begitu, Kita undi saja. Ketika diundi, Ternyata yang keluar, Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus alaihi salam, Kemudian, Beliau, Memang, Nabi Yunus alaihi salam, Ini yang, Apa namanya, Yang diharapkan di situ. Kenapa? Terbukti ketika Nabi Yunus, Berada di sisi sana, Mulut ikan sudah siap. Ketika bergeser ke arah sana, Ikannya sudah di sini. Selalu diikuti, Oleh ikan tersebut. Sehingga Nabi Yunus alaihi salam, Kemudian, Melemparkan dirinya, Kedalam mulut ikan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Apa yang dilakukan, Oleh Nabi Yunus alaihi salam, Ini bukan sebuah, Kemaksiatan. Beliau, Melemparkan dirinya, Kedalam mulut ikan, Bukan untuk bunuh diri. Karena bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Membunuh diri sendiri, Termasuk dosa besar. Dan para Nabi, Tidak mungkin melakukan dosa besar, Karena para Nabi itu maksum dari perbuatan tersebut. Tetapi Nabi Yunus alaihi salam, Melakukan itu, Karena beliau mengetahui. Karena beliau mengetahui, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Akan menyelamatkan beliau. Beliau tahu secara pasti, Beliau seorang Nabi. Beliau seorang Nabi. Allah tidak akan, Membinasakan beliau. Bahwa Allah, Tidak akan membinasakan beliau. Dan Allah akan menyelamatkan beliau. Bahwa itu adalah, Allah akan memberikan mu'ajizat kepada beliau. Dan beliau akan selamat dengan sebab itu. Beliau yakin dan tahu tentang hal itu. Maka kemudian beliau pun melakukan perbuatan tersebut. Yaitu melemparkan dirinya ke dalam mulut ikan. Dan benar, Memang ikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam, Bukan ikan biasa. Bukan ikan yang, Ikan-ikan yang biasa, Yang apabila, Menelan manusia, Maka manusianya akan mati di dalamnya. Kemudian, Akan, Apa, Tulang-tulangnya akan remuk, Dikunyah dan dilahap oleh ikan itu. Tidak. Ikan tersebut adalah ikan, Yang memang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masuklah beliau ke dalam perut ikan itu. Dan dalam perut ikan itu, Beliau, Apa namanya, Beliau mendapati, Tiga kegelapan, Tiga kegelapan. Yaitu gelapnya malam, Karena waktu itu, Adalah di waktu malam, Peristiwa tersebut. Yang kedua adalah, Beratnya, Atau gelapnya perut ikan, Di dalam perut, Tidak ada lampu, Sangat gelap. Kemudian yang ketiga adalah, Gelapnya, Dasar lautan. Nah, Beliau, Berada di posisi yang, Sangat gelap. Pertama malam, Yang kedua, Berada di dalam perut ikan, Kemudian berada, Di dalam lautan. Sehingga kemudian, Nabi Yunus alaihi salam, Itu apa? Beliau, Bermunajat, Kepada Allah. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta, Subhanaka inni, Kuntu minal zalimin, Kuntu minal zalimin, Beliau mengatakan seperti itu, La ilaha illa anta, Subhanaka inni, Kuntu minal zalimin. Ini, Dianjurkan kita untuk membacanya, Ketika kita berdoa, Kita mau berdoa, Setelah kita baca, Hamdallah, Kemudian, Salawat, Kemudian kita baca, Asma'ul husna, Setelah itu, Kita dianjurkan, Dalam adab berdoa, Kita membaca, Doanya Nabi Yunus alaihi salam, Mengatakan, La ilaha illa anta, Subhanaka inni, Kuntu minal zalimin, Disebutkan dalam riwayat, Hadis, Seseorang yang berdoa, Setelah membaca ini, Maka doanya akan dikabulkan, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus, Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan membaca doa ini, Sehingga kemudian, Nabi Yunus alaihi salam, Itu, Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan kehendak Allah, Ikan itu kemudian mengeluarkan Nabi Yunus, Dari perutnya, Kemudian, Di, Apa namanya, Dikeluarkan di sebuah pantai, Yang disitu, Disitu kemudian Nabi Yunus alaihi salam, Keluar dalam keadaan sakit, Bagaimana tidak sakit, Beliau berada, Di dalam perut ikan, Kalau orang biasa, Bukan hanya sakit, Mati, Kalau masuk ke dalam perut, Tetapi beliau, Sakit, Ketika keluar itu, Tidak memiliki tenaga, Sehingga beliau kemudian, Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menumbuhkan tumbuhan, Yang mengeluarkan buah, Yang bisa dimakan, Dalam keadaan matang, Dan mentah, Kemudian juga ada, Apa namanya, Unta yang datang, Untuk, Apa namanya, Memberikan, Apa namanya, Makanan kepadanya, Sehingga kemudian, Beliau menjadi sehat, Dan setelah sehat, Kemudian beliau kembali kepada umatnya, Yang sudah menunggu beliau, Karena di saat beliau pergi, Ternyata umatnya, Ini kemudian sadar, Dan masuk ke dalam agama Islam, Ketika Nabi Yunus alaihi salam, Meninggalkan beliau, Akan, Allah akan menurunkan azab, Kepada mereka, Melihat, Sudah gelap, Sudah gelap, Apa namanya, Dunia ini, Sehingga, Orang, Umatnya Nabi Yunus, Ketakutan, Dan kemudian mereka, Masuk ke dalam agama Islam, Dan Nabi Yunus, Dicari-cari oleh umatnya, Karena mereka telah, Dengan bimbingan Nabi Yunus, Alayhi salam, Mereka masuk Islam, Tetapi, Sudah terlanjur, Nabi Yunus meninggalkan mereka, Nabi Yunus, Kehadirannya ditunggu-tunggu, Oleh umatnya, Untuk membimbing mereka, Maka kemudian, Nabi Yunus, Kembali kepada umatnya, Membimbing umatnya, Mengamalkan ajaran, Ajaran Islam, Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Ini terjadi pada, Sepuluh Muharram, Pada hari Ashura, Allah, Menyelamatkan Nabi Yunus, Alayhi salam, Dari perut ikan, Kemudian, Yang berikutnya, Adalah, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Menyembuhkan, Nabi Ayyub, Alayhi salam, Nabi Ayyub, Alayhi salam, Allah, Menyembuhkannya, Dari penyakitnya, Pada hari, Ashura, Tanggal, Sepuluh, Muharram, Kita mengetahui, Bahwa, Nabi Ayyub, Alayhi salam, Adalah, Seorang Nabi, Yang, Diuji, Dengan, Ujian, Yang sangat berat, Oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ujian, Itu, Berupa, Yang pertama, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Mematikan, Seluruh, Anak-anaknya, Seluruh, Anaknya, Anaknya banyak, Dan seluruhnya mati, Mendapatkan, Musibah penyakit, Sehingga, Satu persatu, Meninggal dunia, Ini, Ujian, Pertama, Dari Nabi Yunus, Nabi Ayyub, Alayhi salam, Habis, Putra-putranya, Setelah itu, Yang asalnya, Nabi Ayyub, Alayhi salam, Ini, Seorang yang kaya raya, Hartanya, Habis, Seluruhnya, Dan, Kemudian, Yang ketiga, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Memuji beliau, Dengan, Sebuah penyakit, Penyakit yang, Yang berat dan lama, Tetapi, Penyakit yang, Diderita, Oleh Nabi Ayyub, Alayhi salam, Itu bukan penyakit, Kulit, Yang menjadikan, Kulit beliau, Membusu, Sehingga, Penuh dengan, Ulat, Pelatung, Itu tidak demikian, Karena, Ada sebagian kisah, Israeliyah, Yang mengatakan, Begitu, Dikatakan, Katanya, Bahwa Allah, Bahwasannya, Nabi Ayyub, Alayhi salam, Itu penyakitnya, Berupa penyakit kulit, Kulitnya, Sekujur, Badannya, Itu, Itu membusu, Penuh dengan, Belatung, Ulat-ulat, Yang memakan, Badannya, Sehingga, Menjadikan, Baunya, Busuk, Dan, Karena itu, Maka, Masyarakat, Membuangnya, Membuangnya, Dari, Kampung mereka, Kisah seperti ini, Adalah, Kisah yang tidak benar, Tidak ada, Dasarnya dalam Al-Quran, Tidak ada, Dasarnya dalam hadith, Hadith Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Memang, Para nabi, Jais, Mereka, Terkena penyakit, Sakit, Adalah, Sesuatu, Sifat, Yang jais, Bagi para nabi, Tetapi, Sakit, Yang dimaksud, Adalah, Sakit yang ringan, Sakit yang ringan, Bukan sakit yang berat, Yang sampai, Menjauhkan umatnya, Dari dakwah islam, Dalam aqidatul awam, Disebutkan, Kakhafi fil maraudih, Bahwa, Sakit yang mungkin terjadi, Pada seorang nabi, Adalah sakit yang ringan, Bukan sakit, Seperti yang dikatakan tadi, Terjadi pada nabi, Ayyub alaihi wasallam, Jadi tidak benar, Jika dikatakan bahwa, Nabi ayyub alaihi wasallam, Penyakitnya berupa, Kulit yang membusuk, Sampai, Mengeluarkan, Pelatung, Mengeluarkan ulat, Sehingga kemudian menjadikan, Dia terbuang dari umatnya, Itu tidak benar, Jadi yang benar apa, Seperti yang disebutkan, Oleh Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Kana balau ayyub, Thamaniyata asyara aman, Bahwa sakitnya, Nabi ayyub alaihi wasallam, Itu selama, Delapan belas tahun, Apa sakitnya, Allahuaklam, Tidak dijelaskan, Sakitnya itu berupa apa, Mungkin saja berupa panas, Yang lama, Mungkin, Tetapi, Yang pasti, Bukan seperti, Yang tadi diceritakan, Penyakit berat, Yang menjadikan, Umatnya, Menjauhkan beliau, Dari mereka, Bukan penyakit, Yang seperti itu, Tetapi, Beliau sakit, Yang dalam waktu, Yang cukup lama, Delapan belas tahun, Bagaimana, Beratnya, Sakit, Selama itu, Seseorang sakit, Selama sehari saja, Sudah, Berat, Sakit kalian, Sakit dua hari, Rasanya sudah sangat, Berat, Sakit seminggu, Apalagi, Sebulan, Apalagi, Bagaimana jika sakitnya setahun, Sesuatu yang sangat berat, Bagi seseorang, Jika diuji, Dengan sakit yang seperti ini, Nabi Ayub, Alayhi Salam, Sakitnya bukan sebulan, Dua bulan, Beliau sakitnya bukan setahun, Dua tahun, Tetapi beliau sakit, Selama delapan belas tahun, Lamanya, Tetapi Nabi Ayub, Alayhi Salam, Bersabar, Dalam, Menghadapinya, Beliau bersabar, Menerima, Ridho, Dengan musibah, Yang ditimpakan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kepada beliau, Sampai pada akhirnya, Setelah delapan belas tahun, Lamanya, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Menyembuhkan, Penyakit beliau, Beliau, Kembali sehat, Seperti sedia kala, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Kembali memberikan rizki, Berupa anak-anak, Yang, Meskipun ketika itu, Istrinya sudah tua, Sudah tua, Tetapi, Allah, Dengan kehendaknya, Dengan kudrahnya, Allah, Kemudian, Memberikan rizki, Anak yang sangat banyak, Bapada Nabi Ayub, Alayhi, Alayhi, Dan Allah, Juga mengembalikan, Harta, Benda, Beliau, Kembali, Dijadikan, Atau, Menjadi, Orang yang gaya, Ini, Terjadi, Peristiwa ini, Terjadi, Pada, Tanggal, 10, Muharram, Yaitu, Pada hari, Ashura, Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu, Wa Ta'ala, Dan masih banyak lagi, Di antaranya, Adalah, Nabi Sulaiman, Alayhi, Salam, Diberikan kerajaan, Kekuasaan, Itu pada tanggal, 10, Muharram, Pada hari, Ashura, Kita tahu, Nabi Sulaiman, Alayhi, Salam, Beliau bukan hanya seorang Nabi, Tetapi juga beliau seorang, Raja, Beliau mendapatkan kekuasaan, Sebagai seorang Raja, Pada tanggal, 10, Muharram, Hari Ashura, Namun, Meskipun, Nabi Sulaiman, Alayhi, Salam, Seorang Nabi, Seorang Raja, Yang, Sangat kaya raya, Bagaimana tidak kaya raya, Beliau menguasai bumi ini, Bukan hanya manusia, Yang beliau kuasai, Tetapi para jin, Para syaitan, Semuanya tunduk, Mengikuti perintah, Nabi, Sulaiman, Alayhi, Salam, Mereka dipekerjakan, Nabi Sulaiman, Bukan hanya, Bekerja di atas bumi, Tetapi, Kedalam bumi, Dan ke dasar lautan, Untuk, Mengambil, Apa namanya, Mutiara, Mutiara, Untuk menghasil, Apa, Mengambil, Kekayaan-kekayaan, Yang ada di dalam bumi, Dan, Dalam lautan, Sehingga, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Alayhi, Salam, Apa namanya, Kekuasaannya, Begitu sangat besar, Bahkan, Angin, Juga tunduk, Di hadapan, Nabi Sulaiman, Alayhi, Salam, Nabi Sulaiman, Jika ingin, Berpergian, Ketempat yang jauh, Beliau, Panggil angin, Kemudian, Beliau, Menaiki sesuatu, Di atas, Angin itu, Kemudian, Angin membawa, Membawa beliau, Ketempat, Sesuai dengan, Yang diinginkan, Oleh Nabi Sulaiman, Alayhi, Salam, Begitu besar, Kekuasaan, Nabi Sulaiman, Alayhi, Salam, Dan, Meskipun beliau, Meskipun demikian, Beliau adalah, Seorang Nabi, Yang, Zahid, Seorang Nabi, Zahid, Dengan, Kekayaannya, Yang, Begitu besar, Beliau, Zuhud, Tidak ada, Kecintaan, Terhadap dunia, Dalam hatinya, Sehingga, Beliau, Setiap hari, Memberikan makan, Rakyatnya, Dengan, Makanan, Yang, Enak-enak, Tetapi, Untuk, Beliau sendiri, Beliau, Memakan, Roti, Yang, Kasar, Yang, Paling, Tidak, Untuk, Beliau, Makan, Sementara, Untuk, Umatnya, Untuk, Rakyatnya, Beliau, Menyediakan, Makanan, Yang, Nikmat, Nikmat, Kepada, Mereka, Ini, Membuktikan, Kezuhudan, Nabi, Sulaiman, Alaihissalam, Bahawa, Orang, Yang, Kaya, Juga, Bisa, Zuhud, Sebagaimana, Yang, Dilakukan, Oleh, Nabi, Sulaiman, Alaihissalam, Nabi, Sulaiman, Alaihissalam, Mendapatkan, Kekuasaan, Yang, Besar, Pada, Tanggal, Sepuluh, Muharram, Pada, Hari, Ashura, Hadirin, Rahimahkumullah, Banyak, Kisah, Kisah, Yang, Lainnya, Di, Antaranya, Nabi, Yusuf, Alaihissalam, Selamat, Dari, Sumur, Ketika, Dibuang, Oleh, Saudara-saudaranya, Kedalamnya, Pada, Hari, Ashura, Nabi, Yusuf, Alaihissalam, Keluar, Dari, Penjara, Setelah, Sekian, Hari, Ashura, Nabi, Yusuf, Alaihissalam, Dikembalikan, Kepada, Ayahnya, Sehingga, Bertemu, Kembali, Kepada, Ayahnya, Nabi, Yaakub, Alaihissalam, Pada, Hari, Ashura, Nabi, Nabi, Siapa, Nabi, 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 Nabi Isa, Alaihissalam, Diangkat, Kelangit, Pada, Hari, Ashura, Tanggal, Sepuluh, Muharram, Dan, Masih, Banyak, Lagi, Kejadian-kejadian besar Yang terjadi pada Para Nabi, Yang terjadi pada Hari Ashura, Pada, Tanggal, Sepuluh, Muharram, Dalam, Peristiwa, Yang terjadi pada Sejarah Nabi Muhammad, Sallallahu, Alaihissalam, Pada, Hari Ashura, Diantaranya, Terjadi, Perang, Zaturiqa, Yaitu, Perang yang, Ketika, Orang, Orang Islam, Dan, Orang-orang kafir, Sudah berhadapan, Tetapi, Kemudian, Tidak terjadi, Perang, Karena, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Itu, Memasukkan, Rasa takut, Di dalam hati, Orang-orang kafir, Sehingga, Tanpa perang, Mereka lari, Berlarian, Ketakutan, Nah, Itu, Perang itu, Terjadi, Tanggal, Sepuluh, Muharram, Ya Mu'asyurah, Dan, Yang terakhir, Sejarah yang, Menyedihkan, Memilukan, Umat Islam, Musibah besar, Bagi, Umat Islam, Pada, Tanggal, Sepuluh, Muharram, Adalah, Terbunuhnya, Sayyiduna Hussain, Bin Ali, Bin Abi Talib, Cucu Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Cucu Rasulullah, Yang paling mirip, Dengan, Rasulullah, Fisiknya, Postur tubuhnya, Akhlaknya, Dari sisi, Ketampanannya, Mendekati, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Yang Rasulullah mengatakan, Saya mencintai Al-Hassan wal-Hussain, Dan keduanya, Disebut oleh Nabi, Sebagai pemimpin, Para pemuda, Di dalam surga, Beliau bersabda, Al-Hassan wal-Hussain, Sayyidah syababi, Ahlil jannah, Al-Hassan wal-Hussain, Adalah pemimpin, Dari para pemuda, Di dalam surga, Tetapi, Sayyiduna Hussain, Radhiallahu anhu, Ditipu oleh orang-orang yang zalim, Ditipu oleh orang-orang zalim, Sehingga beliau, Kemudian pergi, Beliau pergi, Ketika beliau sampai, Di Karbala, Di daerah di Irak, Kemudian beliau, Diserang oleh orang-orang yang zalim, Beliau dan semua rombongan beliau, Dari Ahlul Bait, Banyak di antara mereka Ahlul Bait, Yang kemudian dibantai, Oleh orang-orang yang zalim, Termasuk Sayyiduna Hussain, Dipenggal kepalanya, Dipotong kepalanya, Kemudian dibawa di hadapan, Khalifah Yazid bin Mu'awiyah yang zalim, Maka, Peristiwa ini terjadi, Tanggal 10 Muharram, Pada hari Ashura, Pada hari Jumat, Peristiwa yang luar biasa, Musibah besar bagi umat Islam, Cucu Rasulullah, Tidak dimuliakan, Oleh mereka orang-orang yang zalim, Dan, Orang, Setiap orang yang ikut, Dalam pembantaian terhadap, Sayyiduna Hussain, Diazab oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Di dunia ini, Sebelum azab yang lebih berat, Nanti di akhirat, Dan itu terbukti, Satu persatu, Dari mereka, Yang ikut dalam, Membunuh Sayyiduna Hussain, Mereka semuanya binasa, Dengan, Cara yang mengerikan, Jika diceritakan, Maka akan sangat panjang, Waktunya sudah habis, Semoga bermanfaat, Bagi kita semuanya, Baruqallahu fikum, Wallahu al-murafiq, Ilah aqwam al-tariq, Wassalamualikum, Warahmatullahi, Wabarakatuhu, Warahmatullahi.